Intro Oke hari ini kita bicara tema yang cukup serem Yaitu suffering for the king Penderitaan bagi sang raja Kenapa? Sebab raja kita sudah menderita terlebih dahulu buat saudara dan saya Amen Dia sudah mati di atas kayu salib Tubuhnya dihancurkan Dipermalukan Dan ditaruh di tengah-tengah para penjahat Dia menderita, dia malu Dia waduh gak tau dia apain lagi lah Dan itu dia lakukan untuk saudara dan saya Dan hari ini Kita Dikatakan oleh 1 Petrus 2 ayat 19 yang 21 begini saudara Sebab adalah kasih karunia Jika seorang karena sadar Akan kehendak Allah menanggung penderitaan Yang tidak harus ia tanggung Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan Karena kamu berbuat dosa Tetapi jika kamu berbuat baik Dan karena itu kamu harus menderita Maka itu adalah kasih karunia pada Allah Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun Telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan Teladan bagimu Supaya kamu Mengikuti Jejaknya Enak gak ikut Tuhan Yesus saudara Kok kodek-kodek Oke Tentu saja penderitaan yang harus kita tanggung Bukan penderitaan seperti yang ditanggung Tuhan Yesus Tadi Pak Arifin ngomong dengan luar biasa Dia katakan Kalau orang fasik Menderita itu mah biasa Tapi bagaimana mungkin Orang benar Menderita Bahkan menderita penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggung Penderitaan yang tidak semestinya dia tanggung Tapi itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Yesus Kristus Buat saudara dan saya hari ini Saya tahu ini gak mudah Gak gampang untuk dimengerti Tapi mari kita belajar sama-sama apa yang dimaksudkan Nah ini saudara lihat Disitu adalah gambar seorang crusader Seorang pasukan perang salib tentara Saudara tahu Seorang tentara Dia sudah menyerahkan bahkan nyawanya untuk melayani sang raja Betul ya Dia rela untuk Perang itu enak gak sih saudara Enak gak Enggak enak kan Sewaktu-waktu Dia bisa terluka Bahkan dia bisa Meninggal Sewaktu-waktu dia harus meninggalkan keluarganya Cuman untuk kepentingan Daripada sang raja Betul? Nah itu yang terjadi pada crusader Pada tentara Yang mengabdi pada sang raja Nah saudara dan saya hari ini Diperumpamakan seperti itu Kita mengabdi pada sang raja Karena memang kita sudah ditebus Karena memang kita sudah dibeli Dan kita diminta melakukan apa yang sudah Dicontohkan Diteladankan oleh Yesus Menderita Untuk sesuatu yang Tidak semestinya kita tanggung Menderita untuk Sesuatu yang Bukan karena kesalahan kita Nah Kebanyakan daripada kita Memiliki pengertian Yang namanya Penderitaan Yang namanya Pergumulan Itu dari Tuhan Betul ya? Sebagian daripada kita Kalau ngalami pergumulan Apalagi yang gak putus-putus Gak selesai-selesai Kita merasa Seolah-olah Tuhan kenapa Gak jawab-jawab Doa kita Betul atau enggak? Tetapi Petrus Jangan jelas mengatakan Bisakah disebut Pujian Kalau penderitaan Kalau pergumulan Yang saudara alami Akibat Daripada Kesalahan sendiri Disitu disebutkan Karena dosa Sudah tahu dosa artinya? Nah Pinter gitu loh Meleset dari sasaran Gak tepat Sesuai dengan tujuan Daripada sang pencipta Misalnya Handphone Dipakai buat ganjel meja Kalau gak seimbang Bisa gak? Bisa gak? Handphone Dipakai buat Ngelempar istri atau suami Kalau jengkel Bisa gak? Sangat bisa Tapi handphone Tidak diciptakan Untuk itu Betul kan? Nah Kalau saudara Lempar Pasangan Didip saudara dengan handphone Kata Tuhan Hamartia Dosa Bukan karena peristiwa melemparnya Tapi Benda itu diciptakan Bukan untuk itu Gitu loh Nah Saudara dan saya Diciptakan Tadi lagu yang terakhir Supaya nama Tuhan Allah kita Dipuji sampai selama-lamanya Nah Kalau lewat kehidupan kita Yang sementara ini Nama Tuhan Gak dipuji Nama Tuhan Tidak Dimuliakan Tapi justru Justru sebaliknya Itulah yang disebut Meleset dari sasaran Nah Kalau oleh karena itu Saudara harus menanggung Penderitaan Kalau oleh karena Hal-hal tersebut Saudara harus Bergumul Gak pernah putus Saya mau beritahu Itu bukan Suffering for the king Namanya Itu bukan Menderita bagi Sang Raja Namanya Itu menderita Karena Kesalahan kita sendiri Itu pergumulan Karena Maaf Kebodohan kita sendiri Karena kita Tidak pernah mengerti Tujuan apa Yang Tuhan taruh Dalam hidup kita Kenapa kita hidup Kenapa kita ada Di pulau Bali Kenapa kita ada Di tengah-tengah keluarga Yang belum mengenal Tuhan Dan lain sebagainya Kita gak tahu Apa tujuannya Nah Kalau sudah menerita Karena itu semua Saya rasa Sudara Tidak perlu berdoa Berpuasa Untuk menyelesaikannya Tapi sudah perlu Meditate The word of God Bukan sekedar Membaca firman Tuhan Tapi sudah perlu Meditasi Sudara perlu Kontemplasi Sudara perlu Merenung secara dalam Kenapa Ini terjadi Apa yang salah Apa yang meleset Apa yang gak aku Lakukan Yang Tuhan Kehendaki Dalam hidupku Kira-kira begitu Nah Sekarang kita Masuk Lalu apa yang Dikehendaki Sang Raja Nah ini ya Penderitaan Bagi Sang Raja Dalam bahasa saya Sesuai dengan Apa yang kita mau Kerjakan di tempat ini Ini Sudara Adalah Proses Bertumbuh Menjadi dewasa Dalam komunitas Saya tahu Ada penganiayaan Secara fisik Ada penderitaan Secara fisik Ada orang-orang yang Ya kita dengar ya Hari ini di Jawa Barat Ada Sebuah Tempat Yang dimana Ada banyak Anak-anak Tuhan Disitu Bahkan mau mendirikan Tempat ibadah aja Gak bisa Bahkan pemimpin Daerahnya pun Ikut mendukung Tidak diizinkannya Rumah ibadah Aneh banget ya Padahal kita negara Pancasila Yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa Dimana Orang beribadah itu Diberikan hak Sepenuhnya Sebebas-bebasnya Selama agama itu Diizinkan di negara ini Nah hal-hal begini Ideologi seperti ini Sebenarnya Sudara dan saya Adalah orang-orang yang Melawan hal-hal macam itu Itulah Suffering Yang mesti kita Wujudkan Lewat komunitas Ya Nanti kita lanjutkan Ketidakadilan memang Sedang terjadi Ada yang secara fisik Ada yang jelas-jelas Kita teraniaya Secara Fisik Tapi gak semua demikian Nah kita lihat Yang Rata-rata aja lah Yang terjadi Di tengah-tengah kita Apa itu Setiap kita Tuhan ngomong Lalu Yesus berkata Kepadanya Simon Ada yang Hendak kukatakan Kepadamu Saud Simon Katakanlah guru Ada dua orang Yang berhutang Kepada seorang Pelepas uang Yang seorang Berhutang 500 dinar Yang lain 50 Karena mereka Tidak sanggup Membayar Maka ia menghapuskan Hutang kedua orang itu Siapakah diantara mereka Yang akan terlebih Mengasih dia Jawab Simon Aku kira Dia yang paling banyak Dihapuskan hutangnya Kata Yesus Kepadanya Betul pendapatmu itu Saya rasa gak perlu Simon Setiap daripada kita Ngerti Kalau hutangnya Lebih banyak Dibebaskan Orang tersebut Pasti merasa Yang paling Berterima kasih Dan bersyukur Saya rasa Setiap kita Mengerti hal ini Nah Yang saya masukkan Begini Penderitaan Bagi sang Raja Lewat Bertumbuh menjadi dewasa Lewat Sebuah komunitas Yang pertama ini Tujuan daripada komunitas Itu dibentuk Yang pertama adalah Mengekspresikan Atau menyatakan Kasih Allah Yang sudah diberikan Lewat kita Lewat pembebasan Hutang tersebut Cuman sayangnya Kata kasih Di dalam Kelompok Kristen Seringkali disebut Tapi Kenyataannya Paradoks Untuk dilakukan Betul ya Orang Kristen Paling sering Paling suka Paling gemar Apalagi Kalau bikin lagu Tidak mungkin tidak Tidak ada kata kasih Dimana-mana Ketemu Kamunya kasih Betul apa enggak Ini Seolah-olah Kata kasih Sudah menjadi Sebuah kata Yang harus Diucapkan Oleh orang-orang Komunitas Kelompok kita Tetapi Sayangnya Jarang sekali Diekspresikan Dinyatakan Secara Nyata Maka itu Tuhan Yesus Sampai akhirnya Membelikan ilustrasi Kalau kamu Berhutang Kalau kamu Berhutang Enggak bisa Bayar Sangking Banyaknya Kemudian Dibebaskan Bagaimana Rasanya Sudah renungkan Mungkin Yang gak pernah hutang Gak pernah bisa merasakan Yang hutangnya banyak Yang bisa merasakan Bagaimana Proses Punya hutang Banyak Dikejar-kejar Dibeb kolektor Gak pernah bisa Menyelesaikan Bertahun-tahun Lamanya Sampai Sunday Satu hari Ada kabar gembira Hutang Sudah dihapuskan Bisa merasakan Bagaimana Kabar itu Menjadi kabar Sukacita Yang luar biasa Dalam hidup kita Dan waktu kita Merasakan kabar Sukacita itu Itulah yang disebut Kasih Allah Yang kita rasakan Nah kasih itu Sudah ada dalam Sudara dan saya Hari itu Pernahkah Sudara Gak tahu Di tempat ini Atau di Gereja Yang lain Atau di kamar Sudara Di tempat-tempat Yang lain Sudara Dipimpin Dalam doa Kemudian Sudara Merasakan Kasih Tuhan Itu begitu Luar biasa Dan Sudara Sampai menangis-nangis Disitu Pernah gak Merasakan itu Halo Pernah kan Disitu Sudara Merasakan Bagaimana Tuhan itu Mengasih kita Menerima kita Apa adanya Dengan Melupakan Semua yang Dibelakang kita Yang gak Karu-karuan itu Yang saya Mau ingatkan Hari itu Kasih Allah Ada dalam Sudara Kasih Allah Sudah ada Dalam Hidupmu Setelah Hari itu Itu yang Paling penting Bukan Hari Itunya Bukan Dimana Hari Sudara Menangis-nangis Menerima Tuhannya Tapi yang Lebih penting Adalah Setelah Hari itu Apakah Benar Kasih itu Ada dalam Sudara Karena Setiap Orang yang Memiliki Kasih Dialah Orang yang Bisa Memberikan Kasih Setiap Orang yang Sudah Merasakan Kasihnya Dialah Orang yang Paling Pertama Yang bisa Mengekspresikan Kasih itu Jadi Kalau kira-kira Sudara hari ini Sudah sering Bicara Kasih Tapi Sudara Belum Atau Orang-orang Didekat Sudara Belum Merasakan Manfaat Daripada Apa yang Sudara terima Itu Sudara perlu Kontemplasi Lagi Oh Iya Inilah Penderitaan Sarah Inilah Suffering Sudara gak Perlu Ngalami Penganyayaan Sudara cukup Cuman Memberikan Apa yang Sudah Tuhan Berikan Dalam Hidupmu Betul Dimana Pak Di semua Dimana Tuhan Tempatkan Sudara Gak Cuman Di gereja Tentu Saja Gak Cuman Di komsel Tentu Saja Mungkin Di komunitas Olahraga Sudara Mungkin Di komunitas Arisan Sudara Mungkin Di komunitas Bisnis Sudara Mungkin Di komunitas Apalagi Hobi Sudara Dan Lain-lain Yang penting Dimana Sudara Sudah Merasakan Kasih Allah Di tengah-tengah Komunitas Itu Harus Diekspresikan Kasih itu Dan mereka Harus Merasakan Apa yang Ada Dalam Sudara Disitu Baru Tadi Lagu Tadi Bisa Menjadi Kenyataan Nama Tuhan Akan Dipuji Dimuliakan Sampai Selama-lamanya Tapi Kalau Cuman Sudara Datang Membawa Agama Kristen Membawa Lagu Rohani Membawa Teori-teori Doktrin-doktrin Tentang Kekristenan Saya Yakin Percaya Apalagi Kita Hidup Di Tempat Yang Sangat Religius Ini Nggak Tertarik Orang Sudara Nggak Akan Tertarik Tapi Tidak Satupun Manusia Di Muka Bumi Ini Yang Menolak Yang Namanya Kasih Yang Menolak Yang Namanya Pembebasan Hutang Betul Biarpun Duit Sudara-sudara Banyak Tapi Kalau Punya Hutang Dibebasin Rasanya Gimana Sedih Atau Senang Wow Jangankan Dibebasan Hutang Diputihkan Bayar STNK Senangnya Minta Ampun Cuman Diputihkan Dendanya Itu Langsung Bangganya Terus Memanfaatkan Lagi Kalau Udah Telat Sekalian Dibayar Nanti Aja Sekalian Nunggu Pemutihan Itu Tandanya Belum Terima kasih Allah Ada Ada Kemarin Yang Pertalight Naik Ngantri Ngantri Atau Nyetok Nyetok Bensin Pertalight Ada Nggak Jangan Sampai Jangan Sampai Memalukan Ada Yang Punya Mobil Mahal Masih Pertalight Yang Isi Aplikasinya Dengan Nipu Nipu Sedikit Biar Bisa Diisi Pertalight Loh Ya Ini Aplikasinya Sebab Kalau ada Sudara Mengambil Hak Orang-orang Seharusnya Menerima Bantuan Memalukan Kasih Jauh Oh Ya Kita harus Berani Kita harus Jujur Kita harus Apa adanya Menilai Ini Semua Nah Jadi tujuan Pertama dari Komunitas adalah Sudara Ditaruh Di sebuah Komunitas adalah Untuk Bertumbu Menjadi Dewasa Yang pertama Adalah Ayo Dilatih Untuk Kita Menyatakan Mengekspresikan Kasih Daripada Allah yang sudah Kita terima Terlebih dahulu Yang membebaskan Kita dari segala Hutang dosa kita Itu yang pertama-tama Yang harus kita Memang lakukan Tidak bisa Tidak Jadi saya mau kasih tau ya Kalau sederah Ditebus Tuhan Yesus Tujuannya bukan Untuk supaya Usahamu Dipulihkan Bukan supaya Duitmu Diperbanyak Bahkan Saya mau kasih tau Bukan supaya Sakitmu Disembuhkan Wah gak seneng Ini kalau begini Sudah mulai gak seneng Itu semua Cuman bonus aja Dikasih syukur Enggak Gak apa-apa Betul gak Beli handphone Dikasih earphone Seneng gak Tapi kalau dikasih earphone Tuh gak dikasih handphone Mau Cari perkara ini kan Tapi kalau dikasih Dua-duanya Syukur Dikasih Cuman satu Ya gak apa-apa Memang belinya handphone Nah coba Kalau cuma dikasih Bonusnya Ngamuk Sudara Nah Tuhan Mau Jangan dikejar Bonusnya Jangan cari Kekayaannya Kesembuhannya Berkatnya Secara materi Yang sementara Jangan Tapi carilah Keselamatan Yang Tuhan berikan Kasihnya Yang dicurahkan Dalam hidup kita Dan kemudian Tanda Sudara sudah menerima Kasihnya Kasih itu dalam kita Pasti terekspresi Dalam komunitas Dimana kita ada Pasti nongol Dimana Kita ditempatkan Pasti dirasakan Di sekitar orang-orang Dimana kita berada Itulah Injil Nah Jadi tujuan pertama Adalah mengekspresikan Kasih daripada Allah sendiri Sebab kedewasaan kita Dalam Tuhan Diukur Bukan Sudara sudah melayani Di bidang apa Apalagi Wih awas nih Sudah PDM Waduh Sudah mau PDM saya Saya kasih Free Nanti ambil Kartu anggotanya Di rumah ada Gak ditentukan Sama sekali Sudara sudah Hafal berapa ayat Sudara sudah Ibadah berapa kali Sudara-sudara Ngambil pelayanan Di bidang apa Berapa banyak Gak ada urusan Sama itu Bukan berarti Kegiatan organisasi Gak penting Penting Tapi gak yang esensi Gak yang utama Ada boleh Gak juga gak masalah Sebab kedewasaan kita Di dalam Tuhan Diukur dari Berapa banyak kasih Yang sudah dirasakan Oleh orang-orang Di sekitar kita Berapa banyak Sudara sudah Mengekspresikan Loh betul Beneran apa gak Iya Iya Makanya saya Ngajarin ya Di masa-masa Yang sulit ini Ibu-ibu Ya bapak-bapak juga Si Kalau pergi Ke pasar Ke jalan-jalan Ada orang-orang Yang lagi susah Berjualan Sudah gak usah Ditawar Setuju? Kalau perlu Kasih lebih Wah Pak enak aja Iya gak apa-apa Gak usah persembahan disini Gak ada masalah Kasih aja ke mereka Iya Tapi kalau sudah kasih mereka Mau persembahan lagi disini Bagus Tapi kalau suruh milih Salah satu Kasih aja ke mereka Gak ada masalah kita Lucu Sudara Kita habis Memuji Tuhan Di tempat ini Kita mengagung-agungan Tuhan Keluar Udah tau Ada orang susah Jual papaya Cuma lima ribu Masih aja ditawar Tiga ribu Ya ampun Bayar Sepuluh ribu Gitu loh Loh Serius saya Sudara Bercanda Tapi serius ya Iya Sudara Tapi kalau sudah beli Mobil Lima ratus juta Tawar Bukan sentimen Sama yang jual mobil Bukan Karena mereka Orang jauh lebih Berada Ya gak apa-apa Namanya bisnis Minta diskon Minta Nawar itu Biasa Lakukan aja Tapi saya melarang Orang-orang yang menawar Menekan Orang-orang yang memang Sedang lemah Kenapa? Karena pembela mereka Adalah Tuhan Tuhan itu bukan Pembela orang Kristen Tuhan itu Pembela orang lemah Orang yang Hancur hatinya Orang yang Berteriak Minta tolong Disitulah Tuhan ada Iya Seringkali kita Sangat hemat Kepada orang-orang lemah Tapi sangat boros Sorry saya harus ngomong ya Kepada pendeta-pendeta terkenal Oh iya Kebetulan saya belum terkenal Saya berani ngomong Tapi kalau saya sudah terkenal Saya pun gak mau Sudara traktir makanan Yang gak masuk akal harganya Oh iya sudara Kita harus fair Tentang ini semua Stop Kita Membuat para pendeta Jadi selebritis Kita yang salah Namanya orang Jadi selebritis Ya seneng aja Kalau udah jadi selebritis Dicobai dia oleh Bukan oleh Tuhan Oleh dirinya sendiri Oleh hawa nafsunya Terus dia jatuh Dalam dosa Setelah dia jatuh Kita ngomongin lagi Padahal kita yang mengajak dia Untuk hidup Nggak karu-karuan Seperti artis Jadi maka itu Stop Stop melakukan hal-hal yang demikian Ayo kita Fokus aja On the poor D Daripada Tujuh pilar itu Developing On the poor Mengantaskan kemiskinan Menolong orang susah Harus Kristen pak Tidak Nggak perlu Kristen Nggak perlu Karena Alkitab Nggak ngomong Tolonglah orang-orang miskin Dalam tanda kurung Yang beragama Kristen Nggak ada Pokoknya susah Tolong aja Iya kan Tapi kalau ada yang Dalam komunitas sudara Seiman Utamakan Iya kan Itu aja Nah Selanjutnya Tujuan komunitas yang kedua Adalah saling membantu Jelas ya Ini kita lihat nih Nggak Allah kamu selalu rendah hati Lemah lembut Dan sabar Tunjukkanlah Kasimu Dalam hal Saling membantu Dan berusaha Memelihara Kesatuan roh Oleh ikatan Damai Sejahtera Di sini kita banyak Melakukan kegiatan Saling membantu Maka itu Nggak heran Akhirnya banyak orang-orang Baru tertarik Nggak apa-apa Sudah datang Karena butuh bantuan Nggak ada masalah Memang kita Ada untuk itu Yang saya mau kritisi Adalah yang suka Membantu nih sekarang Kalau orang membantu Memang kadang-kadang Kalau yang dibantu Agak Nggak sesuai dengan ekspektasi kita Kita sering kadang-kadang Jengkel ya Kita kadang-kadang Sering kesel Kita kadang-kadang Terus Tanpa kita sadari Gestur kita Jadi Nggak rendah hati Nggak sabar Nggak mengasihi Termasuk saya ini Tapi firman Tuhan Katakan Nggak lah Dengan rendah hati Dengan lemah lembut Sabar Tunjukkanlah kasihmu Dalam hal saling membantu Dan berusaha Ingat Tetap dalam Kesatuan roh Oleh ikatan Damai Sejahtera So saya kasih tau Para pelayan Tuhan Tempat ini Kalau saudara hari ini Terlibat dalam Tim apa saja Yang kerjaannya Membantu orang Kalau sudah mulai Nggak ada Damai Sejahtera lagi Break dulu aja Sebab kita memang Bukan bansosnya Pemerintah Bukan Kita Bansosnya Kerajaan Allah Yang memang Tujuan kita Membantu Tujuan kita Saling mengasihi Tetapi harus dengan Kesatuan roh Ikatan Ikatan Damai Sejahtera Harus tetap Kelihatan Dalam kita Jangan sampai Gara-gara membantu Saudara Left group Karena kesel Gara-gara membantu Saudara kabur Karena merasa Ternyata Akhirnya Nggak ada gunanya Kebaikan-kebaikan kita Jadi tetap Prinsip ini Harus dipegang Memang orang yang kita Bantu itu Adalah orang-orang yang Banyak blind spotnya Orang yang kita Bantu itu adalah Orang-orang banyak Lacknya Banyak kekurangannya Kalau dia banyak Kelebihannya Dia enggak perlu kita Kalau dia banyak Kelebihannya Jangan-jangan Dia yang membantu Kita Tapi orang-orang yang Butuh dibantu Memang adalah orang-orang Yang dalam tanda kutip Penuh kelemahan Dan kekurangan Yang kadang-kadang Tanpa kita sadari Membuat kita Akhirnya Nggak lagi hidup Di dalam Yang Tuhan mau Ini loh hebatnya Firman Tuhan Makanya Tuhan Jauh-jauh hari Sudah ngomong Kalau mau Bertumbu dewasa Harus masuk Dalam komunitas Dan kalau sudah Masuk dalam komunitas Suffering Menderita memang Sulit Bayangin Sudara aja Bangunnya jam 6 pagi Yang dibantu Bangun jam 10 siang Gimana kira-kira Cengkel enggak Sudara Sudara aja Iya kan Bawa Kalau beli aqua Galonnya diangkat sendiri Yang dibantu Minta Yang angkatin Waduh Loh Itulah komunitas Itulah komunitas Jadi sudah jangan berpikir Waktu sudah membantu orang Cuman pihak yang dibantu Yang diuntungkan Sebenarnya Tuhan itu luar biasa Hebatnya Waktu sudah membantu orang Dan ketemu orang-orang Demikian Sudara pun diuntungkan Diuntungkan dalam hal apa? Dalam hal itu Sudara Sudara Sedara Benar-benar Akhirnya belajar Untuk mengekspresikan Kasih dengan tulus Sudara benar-benar Akhirnya Betul kan Belajar untuk Bagaimana caranya Membantu Dalam ikatan Damai sejahtera Dan kesatuan roh Sudara Belajar Akhirnya Bertumbuh Menjadi dewasa Menjadi seperti Kristus Yang adalah kepala Daripada kita Oke Kedewasaan juga diukur Dari kontribusi Yang kita berikan dalam komunitas Jadi hari ini Saya sarankan buat kita yang sudah cukup lama Jadi member Dalam komsel Atau dalam Tempat ini Saya sarankan Sudah mulai berkontribusi Oh saya sudah pak Kontribusi saya uang, ya bagus sih Gak apa-apa, tapi saya percaya Ada Kemampuan Ada ability juga dalam hidupmu Yang bisa engkau kontribusikan Sebab kita ini Saling memperlengkapi Tidak mungkin Pelayanan ini bisa berjalan cuman dari orang-orang Yang berdiri di atas mimbar ini, gak bisa Sudah lihat ya kemarin Minggu lalu, karena saking Banyaknya tamu yang datang Karena habis Selesai KLC Ada banyak tamu-tamu KLC belum pulang Mereka datang ke tempat ini Nah ini aja Setelah ini Banyak orang-orang Di kelompok kita Ingin Mengunjungi kita Kenapa? Ingin tahu Apa yang terjadi di sini Kenapa? Apakah di sini ada Profesor teologi yang hebat? Apakah di sini ada Pemain-pemain musik Yang sekelas Orang-orang di Gerja-gerja besar yang sudah Puluhan ribu jemaatnya? Enggak Biasa aja Tapi kita dikenal justru Karena kita itu sekarang Praktek ini Komsel yang dulu cuma Sebuah kegiatan aktivitas Ibadah tengah minggu Kumpul-kumpul Halil Rebu Sekarang kita jadikan tempat Dimana startup-startup Bisnis Kecil dimulai Ministri Yang dulu Yang disebut pelayanan itu adalah Membuat sebuah kegiatan Entah kegiatan KKR lah Kegiatan Ibadah gathering lah Yang akan kita Mau adakan hari Rebu Atau ibadah apa aja Itu disebut ministri dulu MWM lah Semua disebut ministri Padahal itu juga Seperti kegiatan ibadah Begini Cuma di hari lain Dan di tempat lain Disebutnya ministri Padahal ministri itu Harusnya Kalau kita mengacu Pada kisah para rasul Itu adalah pelayanan meja Membuka meja makan Ngasih makan orang Kata diakonia itu Berasal dari kata diaken Yang artinya Wethers Pelayan meja Nah itu yang sedang kita lakukan Ngasih makan orang Karena Selesai masa pandemi Banyak orang-orang yang Belum pandemi aja Banyak yang susah Apalagi setelah pandemi Dan Tuhan Yesus sudah ngomong Orang miskin Selalu ada di tengah-tengah kita Mau nanti negara ini Ekonominya naik Dua tiga kali lipat Inflasinya ditekan Mungkin sampai satu persen Saya mau katakan Tuhan Yesus ngomong Orang miskin Selalu ada padamu Kenapa? Sebab disitulah tempat kita Berlatih sebenarnya Sebab disitulah tempat kita Mengekspresikan kasih dengan tulus Sebab disitulah tempat kita Bertumbuh menjadi dewasa Karena berkontribusi Di dalam komunitas Terutama Menyentuh orang-orang yang Susah Saya gak menolak sih Dari dulu ada orang ngomong Jangan ngasih ikan terus Kasih kail Ya saya setuju Tapi tetap ikan harus dikasih Kenapa? Selap Tuhan Yesus yang ngomong Orang miskin selalu ada padamu Dan kalau dia miskin dan lapar Gak bisa langsung mancing dia Ya kalau mancing hari itu dapat Kalau dapatnya minggu depan Emang dia puasa selama seminggu? Kan gak bisa Jadi memang tetap harus ada Tetapi setelah itu Kita upayakan Kita berdaya Untuk ke level selanjutnya Untuk dia di develop Akhirnya sampai bisa mandiri Tapi apakah pasti Orang-orang miskin yang kita tolong Akhirnya bisa mandiri? Gak ada jaminan Nah kalau dia gak mandiri Apakah kita berhenti menolong mereka? Selama kasih itu masih ada Menurut saya Baru dia Tidak ter Bangun Kualitasnya Kita udah stop Sudah pernah dengar cerita Daripada Penatua kita Pak Franky Utana Di Gunung Kidul Bukan cuman gak Meningkat Bahkan di tempat itu Dia mencuri Lari Balik lagi Terima lagi Nyuri lagi Pergi lagi Balik Terima lagi Itulah kita Loh terus Ngapain Pak kita melakukan Hal konyol seperti itu? Kan Tuhan sudah ngomong tadi Lewat Paulus Kalau engkau menderita Sulit susah Karena Meleset dari sasaran Ya biasa Tapi kita menderita Untuk sesuatu yang Tidak seharusnya kita tanggung Kita menderita Untuk orang-orang yang Menurut kita Memang udah konyol Yang sebenarnya Bukan tanggung jawab kita Tapi kita mau Menderita untuk mereka Itulah telah Dan Kristus Emang siapa kita? Kristus harus mati Untuk kita Emang siapa kita? Kok Kristus harus turun Ke Dunia Jadi manusia Dan mati Menebus dosa Saudara dan saya Apakah kita spesial? Coba saudara Renungkan Nah Jadi kedewasaan kita Juga diukur dari Kontribusi Yang kita berikan Dalam komunitas Saya mau kasih tau ya Saudara ya Saya sedang Mengupayakan Untuk setiap orang Yang pelayanan Di tempat ini Nantinya Mimpi saya Mimpi saya loh ya Sekali lagi saya ngomong Mereka semua adalah Volunteer Karena bahasanya Melayani memang Orang melayani Itu volunteer Betul kan? Tapi kalau orang Digaji itu Namanya kerja Clear ya? Maka itu sekarang Saya sedang mengupayakan Untuk orang-orang Yang melayani Gak apa-apa Kita sedang Upayakan untuk mereka Dibuatin startup Startup bisnis Dimana mereka punya Kemampuan disitu Sampai nanti Terutama Terutama Yang saya bidik Adalah yang Generasi muda Kalau yang udah Seumuran saya ke atas Ya sudahlah Karena kita memang Sudah dari muda Pakai Paradigma bahwa Kita bisa Jadi Imam Lewi Disitu Ya Tapi sekarang saya punya Mimpi untuk Someday Seperti kisah Para rasul Orang-orang semua Di developing Dibangun Kapasitasnya Diajarin Itu kan tugas gereja kan Dididik Diajarin Dikasih value Dikasih nilai-nilai Yang tinggi Kingdom value Namanya Terus mereka Akhirnya bisa Berupaya Berusaha Dengan Usahanya mereka Bisa hidup Mandiri Tidak kekurangan Apapun Kemudian dia Masih punya Kemampuan lebih Waktu lebih Daya lebih Dia pakai Untuk Berkontribusi Dalam komunitas Sebagai volunteer Bukankah itu Baik Iya Loh Tapi kenapa sih Pak Emang Kan dia juga kerja Dalam organisasi Kan dia juga kerja Betul Saya setuju Tapi masalahnya Begitu Ada kata PK Akhirnya muncul Serigala-serigala Berbulu domba Mengerumuni gula Seperti Permen jatuh Gak tahu Semutnya Alamatnya Dimana Juga Pokoknya Begitu ada gula jatuh Gak lama Semut datang semua Betul ya Sudah mau di atas meja Di lantai dua Lantai tiga Saya juga heran Ada aja semut Tahu aja dia Kalau ada permen jatuh Sama Begitu kita Memberikan kemudahan Kemudahan itu Muncul semua orang-orang Yang punya kepentingan Yes Tapi bukan berarti Orang yang Benar-benar Melayani Benar-benar Bekerja Benar-benar Melakukan tugasnya Gak boleh di Berikan PK Boleh Tentu saja Boleh Sangat boleh Karena memang ada Karena Pak Lu sendiri Ngomong kan Aku Berhak Menerima Dari jemaat Yang dibangun Tetapi Karena dia ingin Jadi teladan Tidak ingin Disalah ngerti Tidak ingin Menjatuhkan permen Untuk Dijadiin Sasaran kerumunan Semut Dia memilih Untuk berusaha Dengan tangannya Sendiri Untuk memenuhi Kebutuhannya Betul kan Tapi Gak salah Nah Gara-gara itu Yang kita kerjakan Saya mau kasih tau Akhirnya banyak Orang-orang Ingin melihat Apa yang kita lakukan Nah Kemarin karena Saya mau sambung Kemarin karena Saking banyaknya tamu Parkir kita Terbatas Penuh Akhirnya Meluber Keluar Tidak terkontrol Kemudian Ada beberapa Orang yang komplain Waktu Bukan komplain sih Ngasih masukan Waktu saya keluar Pak Orang-orang yang bertugas Di luar Kurang Kurang Sehingga Banyak yang Cari parkir sendiri Gak tau kemana Ada yang mau melayani Tuhan di tempat ini Yang gak perlu Hafal Alkitab Upanya sama Sama yang Hafal Alkitab Lebih enak Sudara jadi Gak perlu Rambut jadi tipis Gak perlu Mata jadi kering Gara-gara baca Alkitab yang Tulisannya kecil-kecil itu Sudara cuman perlu Bawa Sempritan Iya Tiup-tiup Peluit Kira-kira Setengah Sampai satu jam Upanya sama Dengan saya Oh iya Yang penting berkontribusi Yang penting Sudara Menjalankan apa yang Dibutuhkan Secara Sukarela Dengan Sukacita Dengan Tulus Tidak Mengharapkan Apa-apa Saya tahu Saya tahu sih Kalau yang dimimbar Suka memang Ya kadang-kadang Pulang di traktir makan Kalau yang jaga parkir Gak ada yang traktir makan Memang Tapi gak usah khawatir Di Riverside Disediakan makan Oh iya kan Lebih banyak orang Suka pelayanannya Di sini Sebab memang Banyak fasilitas Tempat ini Seringkali orang Cuman melihat Yang berdiri di sini Padahal yang lebih Berkeringat Yang ada di sana itu Di luar Ya maka itu Ayo kita belajar Untuk Mengapresiasi Mereka semua Yang pelayanan Dalam tim Oke Jadi yang terakhir Saling menajamkan Atau bahasa Tuhan Ini saling menajamkan Bahasanya Salomo Bahasa Tuhan Yesus Membersihkan Untuk berbuah Lebih banyak Ini sudah pasti hafal ya Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Nah ini yang bahasa Tuhan Yesus Akulah pokok anggur yang benar Dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang Tidak berbuah Ingat saudara Kenapa kita harus Berkontribusi Kenapa kita harus Tajem Kenapa kita harus Bersih Kenapa Karena kita dituntut Tuhan Harus Berbuah Sebab Ranting padaku yang Tidak berbuah Dipotongnya Ini serius Jadi Tuhan Yesus Mengendaki Setiap daripada kita Melayani Iya Tapi melayani Tidak bicara cuma Di dalam organisasi Yang saya bilang tadi Di komunitas Dimanapun saudara berada Tapi yang tidak berbuah Yang tidak melayani Tidak berkontribusi Tidak menyalurkan kasih Dia ngomong apa Dipotongnya Pernah gak punya pohon Tiap hari Nyiramin Seminggu sekali Ngasih pupuk Melakukan trimming Potong-potong pohon Manggil tukang kebun Biayain mahal Tapi 10 tahun Gak ada buahnya Padahal sudah berharap banget Dia keluar buah Pernah gak? Kalau udah sampai 10 tahun Sudah lah apain itu pohon Karena Ya Pohon buah Pasti gak akan sebagus Tanaman hias kan? Tidak akan sebagus Tanaman hias Pohon itu Gak terlalu bagus Sosoknya Tapi yang penting Buahnya Nah Kalau sudah gak terlalu bagus Menemenuin taman saudara Terus bertahun-tahun Gak berbuah Saya mau tanya Saudara apain Potong Potong Betul Iya kan Nah Tuhan Yesus Melakukan hal yang sama Dipotongnya Tetapi Nah ini Sudah perlu tahu Yang berbuah Yang berkontribusi Yang ada hasilnya Yang melakukan sesuatu Yang sudah Menyalurkan kasih Dikatakan apa? Dibersihkannya Dibersihkannya Alias bahasa praktisnya gini Terus dibuat jengkel Diproses Gak pernah selesai Diprotoli Memang Dibersihkan Terus sama Tuhan Supaya apa? Supaya lebih banyak Lagi hasilnya Supaya lebih banyak Lagi buahnya Habis gimana Habis gimana Itu Tuhan yang mau Makanya Sudara jangan pikir Kok mau-maunya Tuhan itu Sampai mengorbankan Nyawanya Oh iya mau dia Tapi setelah itu Dia juga mau ini Dia juga mau ini Dalam hidupmu Kamu yang sudah Berbuah Sudah berkontribusi Jangan dibikir Selesai Jangan dibikir Terus gak ada Proses lagi Nah yang lebih Celaka Gak apa-apa Tuhan pendeta Ngomong celaka Nabi-Nabi juga Ngomong celaka Celaka langkau Yang lebih celaka Yang sudah berbuah Pada waktu Dibersihkan Berontak Betul Yang sudah berbuah Merasa berkontribusi Merasa ada hasil Waktu sama Tuhan Dibersihkan lagi Sisi Jeleknya Mulai berontak Karena merasa Gak lihat ya Aku sudah melakukan ini Gak tahu ya Gak dihargai ya Wow Betapa berhala Pengakuan Masih bercokol Dalam hati kita Makanya sengaja Setelah kalau Ngelihat video-video Apapun di tempat ini Pengumuman lah Tadi buru tangkis lah KM gathering lah Saya jamin Setelah Tidak pernah ngelihat Muka saya Dan saya gak komplain Betul kan Karena emang gak perlu Kan gak perlu Siapa Suruh bawa Kembala sidang Harus selalu kelihatan Di foto manapun Di video apapun Di banner apapun Itu selebritis Sudara Itu bintang namanya Semakin tidak pernah ditampilkan Saya merasa semakin aman Satu hari ya Satu hari nanti Ingat omongan saya Secepat-cepatnya Saya lagi mengupayakan Saya gak lagi Khotbah di tempat ini Loh Terus siapa Pak yang khotbah ini Community pastor Calonnya Umur 32 tahun Tunggu aja Dibersihkan terus Dua tahun lagi Dia akan jadi Berkat Berbual lebih banyak Iya lah Terus bapak ngapain Saya ngotbahin dia aja nanti Oh iya kan Iya gak sih Bapak-bapak Hei yang punya perusahaan Kalau anakmu Sudah lulus kuliah Sudah dewasa Sudah waktunya Dia diserahin Tongkat estafet Gimana kira-kira Sudah lebih bangga Anakmu Handle itu Dan bisa menghasilkan Lebih banyak Atau sudara justru Mau bersaing dengan dia Kalau bisa sudara Persulit dia Untuk tidak utak-atik Bisnismu itu Saya mau tanya Memang ada sih orang Yang anaknya aja Dia ajak saingan Aneh menurut saya Bapak yang normal Akan bangga Kalau secepat-cepatnya Anaknya bisa handle Semua urusannya Dan dia bisa ngeliat dari Angle yang lebih tinggi Bukan pensiun Gak ada hidup pensiun memang Saya gak ngomong pensiun Tapi kita mundur Dan ngeliat dari sudut Yang lebih tinggi Supaya kita bisa lebih gampang Melihat peta itu Kalau kita Sudah tau gak sih Kalau sudah ada di tanah 50 arah aja Gak usah dunia Tanah 50 arah Yang penuh pohon-pohonan Sudah gak tau batasnya dimana Sudah gak tau di habis Batas itu ada apa Sudah gak tau ada Pagra atau ada sungai Atau ada apun Di luar tanah itu Karena kita ada di Tengah-tengah Tapi begitu tanah itu Dikerjakan Dan sudah naik Ketempat yang tinggi Sudah kan bisa Lihat dengan jelas Produktivitas Dan efektivitas Seorang orang yang sedang Mengerjakan lahan itu Dan sudah akan bisa membuat Strategi-strategi yang Jauh lebih efektif Iya lah Ya Syukur Anak-anak di tempat ini Tidak Yes man Gak tau apa Karena saya gak keren ya Jadi gak dimasuk-masukin video itu Gak pernah ditawarin Untuk syuting-syuting Tapi saya bersyukur Kamu semua bisa handle Ya sudah Nah Nih Terakhir saya tutup Sudah tau ini apa Landa Ya kan Sudah tau gak Itu bulu-bulu landa Itu tajam Seperti Durinya Pohon kaktus Ya Begitu sudah berdekatan Begitu landa itu berdekatan Dia saling Menusuk Dan menukai Satu sama lain Tetapi landa ini Harus berdekatan Di waktu Musim Dingin Atau winter Ya Sudah gak mengerti Karena sudah tinggal di Negara tropis Sudah gak pernah tau yang namanya winter Sudah taunya cuma musim hujan Enak Dingin Isis Ya kan Sekali-kali Sudah tanya orang-orang yang hidup di Negara yang empat musim Bagaimana Rasanya winter Winter itu sesuatu yang mengerikan Musim kehidupan yang mengerikan Dimana Tidak semua makhluk hidup bisa bertahan Dia harus adaptasi Harus mencari cara Harus berupaya Bagaimana caranya melewati Tiga bulan Tiga bulan Musim yang Sangat dingin Dan mematikan itu Cara satu-satunya yang bisa diperoleh oleh landa Mereka harus Bergerombol Mereka harus Berdekatan Saling menghangatkan Saling melindungi dari Badai angin Yang bisa Membuat dia beku Begitu dia keluar dari Gerombolan Dia akan mati beku Dia akan mati sendirian Dan Tuhan Yesus juga sudah pernah ngomong Kawanan domba Jangan pernah keluar dari kawanan Begitu keluar Yang paling dimangsa duluan oleh Pemangsa-pemangsa domba Adalah domba yang keluar dari kawanan Landa pun sama Begitu dia keluar dari gerombolan Dipastikan dia gak bisa lagi Bertahan Tiga bulan di musim Dingin Maka itu landa harus Bergerombol Tetapi Saling melukai Dan saling menghangatkan Untuk tetap bertahan hidup Dalam komunitas Saya mau beritahu Sudah dalam komunitas Memang sudah dilukai Betul? Kita saling melukai Memang kadang-kadang Saya gak mau naif Sudara Oh gak bisa pak Kita orang Kristen saling mengasih Sudahlah Stop Kita saling melukai Seringkali Seringkali kita saling melukai Sadar gak sadar Tuhan tahu? Tahu Tapi it's okay Gak apa-apa Sebab sudara gak bisa Bertumbuh jadi dewasa Sebab sudara gak bisa Bertumbuh dalam kasih Tanpa dilukai Saya mau kasih tahu ini Jadi sudara jangan minta Saya puji-puji terus ya Yang sudah melayani Berjeri lelah Yang sudah capek-capek Ya kadang-kadang tetap ditegur Kenapa? Kalau dipuji terus Sudara jadi Doraemon Betul gak sih? Kepalanya gede Gak lama sudara Gelondong Tahu gelondong Tergelincir Jadi harus tetap ditegur Dan proses menegur Itu kadang melukai Gak apa-apa Nah waktu sudah terluka Saya mau kasih tahu Jangan pergi dari komunitas Begitu sudah keluar dari komunitas Disana ada banyak orang yang siap menerkam Sudara Bukan orang sih Sorry Ada banyak kekuatan yang ingin menerkam Sudara Maka itu saya mau beritahu Sudara pikir saya gak dilukai Dilukai juga men Dilukai juga Gak apa-apa Memang kita saling melukai Kalau berdekatan Saling menusuk kita Tanpa sengaja Karena dasarnya kita ini Manusia-manusia yang bocengli Betul gak sih? Ada Kita dari lahir pengennya ngasih Terus ada? Gak ada kan? Yang ada pengennya minta terus Itulah natur kita Lah waktu kita terima Tuhan Gak berarti kita langsung berubah Natur kita Senangnya memang Minta Nekan Untung sendiri Itulah natur kita Maka itu waktu kita saling berdekatan Natur itu sering muncul Mau dihargai sendiri Mau dipenerin terus Gak mau disalahin Itu biasa Itu biasa banget Tapi jangan diterus-terusin Makanya kita perlu ada dalam komunitas Berdekatan Untuk saling Dikoreksi Saling dilukai Tapi waktu kita terus berdekatan Saya mau beritahu Kita saling menghangatkan Satu dengan yang lain Dan melewati masa yang paling sulit Dalam kehidupan Yaitu winter Kita bisa tetap bertahan Karena kita Bersama-sama Mau penganiaan Mau delapa Para rasul sudah melewati Mereka bisa kuat Kenapa? Karena bersama-sama Nah kalau sendirian Satu hari aja udah Petrus tuh Sendirian sebab Berapa jamnya udah nyangkal Tuhan Yesus dia Karena sendirian Coba Petrus hari itu Lima orang Sama Thomas Yohannes Dan lain-lain Lihat dia mikir Dia mau nyangkal kan Lihat Yohannes dulu Yohannes ngomong Diam dia Masalahnya gak ada yang kasih tau Gak ada yang support Gak ada yang backup Dengan gampangnya dia menyangkal Sudah ngerti? Termasuk saya Tanpa saudara Saya juga gak bisa Sendirian Saya juga gak kuat Sendirian Saya juga gak sanggup Mempertahankan iman saya Untuk terus bisa melayani Komunitas ini Gak bisa Saya butuh kamu-kamu Anak-anak muda Saya butuh saudara-saudara Untuk membackup juga Sebab dengan bersatu Kita gak gampang Dijatuhkan Dengan bersatu Nama Tuhan Makin ditinggikan Lewat hidup kita Amin Oke Tuhan berkati Dijatuhkan Dijatuhkan